Balade Padang Pasir Jilid 16 Aku menunduk memandangi mie di dalam mangkuk, aku baru makan sesuap, namun sudah dengan bandel berusaha mengobrol dan tertawa dengan huo kubing, tapi aku tak bisa menahan air mataku meleleh dan terjatuh di kuah mie, satu demi satu, riak-riak mungil pun muncul di permukaannya. Aku cepat-cepat mengangkat mangkuk, setengah menyembunyikan wajahku dan berusaha keras makan mie dengan lahap. Huo kubing berpura-pura tak melihatnya dan berbicara tentang hal-hal yang tak ada hubungannya. Sambil menahan sedu sedan, aku bertanya, ada arak ia bangkit dan kembali dengan membawa dua poci arak. Selain itu ia juga membawa sehelai handuk, matanya sama sekali tak memandangku, melainkan memandang kegelapan malam di balik jendela, langit penuh bunga salju, aku mengangkat poci arak itu dan menenggak isinya seteguk demi seteguk. Setelah setengah sadar, hidungku mencium bau harum lembut yang samar-samar, saat telah benar-benar siuman, aku baru menyadari bahwa bau harum itu berasal dari dua buah bola perak bersepuh pamas berisi rempah-rempah yang tergantung di puncak kelambu. Kelambu itu dihiasi sulaman lembayungungu dan kelelawar, bantal kemala yang kupakai berwarna biru tua dan zamrut, suasananya mewah, tak seperti kediaman orang biasa, seketika itu juga aku sadar bahwa aku telah siuman di wismah-rempah. Ketika sedang memandangi bola-bola perak di atas kepalaku itu sambil tertegun, sekonyong-konyong aku sangat rindu pada lang siong, aku merasa bahwa hanya kalau saat ini aku dapat memeluk lehernya, beribu rasa sakit dan lelah dalam hatiku barulah dapat sedikit berkurang. Seorang gadis pelayan bertanya dengan suara pelan dari luar, nona sudah bangun aku membuka mataku lebar-lebar, namun tak menghiraukannya. Beberapa lama kemudian, Huo Kubing terdengar bertanya di luar, belum bangun juga. Hamba sudah memanggilnya beberapa kali, tapi di dalam tak terdengar apa-apa. Huo Kubing memberi perintah, masa pesilat begitu manja? Siapkan perangkat untuk cuci muka setelah selesai berbicara, ia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, jangan bermalas-malasan di ranjang, sekarang sudah lewat tengah hari. Kalau kau masih terus tidur, nanti malam kau tak akan bisa tidur lagi. Aku tetap berbaring tak bergerak, ia duduk di sisi ranjang dan bertanya, kepalamu sakit, ya aku memegang kepalaku, lalu dengan agak heran berkata, tidak sakit, kemarin aku minum arak dan kepalaku agak sakit, tapi hari ini anehnya tidak, kemarin aku minum arak apa? Mana ada arah khusus? Itu karena obat dalam bola-bola di atas kepalamu itu, kemarin malam aku sengaja minta tabib meramunya. Para gadis pelayan yang membawa baskom, handuk dan kotak rias berbaris masuk, namun aku tak membuka mataku dan menahan napasku, menunggu dengan diam. Sepertinya aku harus bangun, hari akan terus berlanjut, tak peduli apakah kau mengkehendakinya atau tidak. Aku ingin bersembunyi tapi tak ada tempat untuk bersembunyi, maka aku menghela nafas, aku akan bangun, kau bukannya harus pergi dahulu. Huo Kubin bangkit dan tertawa, dasar pemalas, bergeraklah dengan cepat sedikit. Perutku sudah lapar, kalau terlambat aku cuma bisa memberimu sisa lauk pau. Aku menjulurkan sebuah jari dan bermain dengan liuboy yang berada dalam pelukan ibu susunya, tangan bocah kecil yang halus itu baru dapat mengenggam jari tanganku. Sambil bergerak, ia tertawa-tawa, wajahnya yang mungil sehalus buah pir. Melihatnya hatiku gembira, aku mendekatinya dan bertanya sambil tersenyum, kenapa kau tertawa? Beritahu Bibi. Melihat wajah seng ibu susu yang terkejut, aku baru sadar bahwa aku telah salah bicara. Walaupun bocah kecil ini belum dapat berbicara, karena kedudukannya yang tinggi ia tak boleh memanggilku Bibi. Dengan agak jengah aku menarik kembali tanganku, lalu duduk dengan tegak. Lian meliriku, lalu menyuruh seng ibu susu mengendongnya pergi. Kalau punya seorang Bibi yang cakap sepertimu, Boer benar-benar beruntung, biarkan Boer memanggilmu Bibi. Aku menegakkan tubuhku dan berkata, ia seorang pangeran, aku benar-benar tak berani dipanggil Bibi olehnya. Lian tersenyum dan tak lagi berkata apa-apa. Setelah memperhatikanku dari atas ke bawah selama beberapa saat, Lian bertanya, kau ini kenapa? Kenapa dahimu berkerut penuh kekhawatiran begini? Aku menggeleng dan berkata, apa tubuhmu sudah pulih? Begitu banyak orang merawatku, aku sudah sembuh seperti sedia kala. Ada apa di antara kau dan kepala perusahaan sih? Lian mencari tahu. Aku mengalihkan pokok pembicaraan dan berkata kepadanya sambil tersenyum, selamat. Memberiku selamat? Memangnya ada apa? Adik lelaki General Liguang, Paman Ligan, Adi Patilin Li Chaiseng diangkat menjadi Perdana Menteri. Ia akan memimpin ratusan pejabat, memegang setempe lemas dan membantu Putra Langit mengurus negara. Wajah Lian tak berubah, dengan enteng ia berkata, bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih padamu. Aku tersenyum, aku tak berani memuji diri sendiri. Niang-niang mengundangku masuk istana untuk menjenguk pangeran kecil, karena aku sudah bertemu dengannya, aku akan meninggalkan istana. Aku menghormat pada Lian untuk mohon diri. Namun Lian tak memperbulahkanku mohon diri, tanpa berkata apa-apa, ia menetapku dengan tajam, lalu berkata dengan perlahan, Jin Yeu, bantu aku. Aku menggeleng, sejak memasukkanmu ke istana, aku sudah berkata bahwa setelah kau masuk istana, aku tak dapat berbuat apa-apa lagi. Kau bohong, semua yang kau lakukan selalu penuh siasat, hanya saja sampai sekarang aku belum bisa menebak maksudmu. Aku diam seribu bahasa, siasat asliku telah gagal, sekarang aku sama sekali tak punya siasat apapun. Setelah menunggu beberapa lama, Lian mendadak menghela nafas, Jin Yeu, nampaknya sifatmu tidak kaku, tapi sebenarnya kau sangat keras kepala. Aku tak bisa memaksamu, tapi kemohon agar kau tak melawanku. Aku memaksa diriku. Tersenyum, semua orang berkata bahwa Wei King mempunyai seorang kakak yang baik, namun menurutku permaisuri Wei lah sebenarnya yang beruntung, setelah langit memberinya seorang adik yang begitu setia seperti jenderal Wei, ia masih memberinya seorang keponakan yang gagah bagai elang. Tapi aku hanya dapat mengandalkan diriku sendiri, aku benar-benar berharap kau menjadi saudariku yang sesungguhnya, asalkan punya saudari sepertimu, aku tak akan kesusahan. Aku menatapnya dengan tajam, lalu dengan bersungguh-sungguh berkata, kau jangan khawatir, aku tak akan mencampuri urusanmu dan sama sekali tak akan menghambat jalanmu. Lian mengangguk, lalu dengan agak lelah berkata, kau harus selamanya mengingat perkataanmu ini, pergilah. Setelah bangkit, aku berdiri tanpa berkata apa-apa, aku khawatir tak akan dapat bertemu dengannya lagi. Lian, jaga dirimu baik-baik, kalau ada waktu bacalah buku-buku ilmu pengobatan, pelajarilah cara merawat diri. Kabarnya ilmu pernafasan kaum Tawis sangat bermanfaat untuk memperpanjang umur, sepertinya kaisar mahir ilmu ini, tak ada jeleknya kalau kau ikut mempelajarinya, semakin sebat tangkera, kau makin harus merawat dirimu sendiri. Sinar Matthew Lian nampak hangat, aku akan mengingat nasihatmu, aku pun punya seorang anak yang harus diurus, aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Aku tersenyum dan menghormat padanya, aku pergi dulu. Lian pun mengangguk sambil tersenyum. Tak lama setelah meninggalkan istana kediaman Lian, aku melihat Huo Kubing berjalan ke arahku. Aku menghormat padanya. Ketika melihat dari arah mana aku datang, ia bertanya, apakah kau datang menjenguk Nyonya Li? Aku mengangguk, melihat dari arah mana ia datang, aku pun bertanya, apakah kau pergi menjenguk permaisuri Huo Kubing mengangguk. Aku berjalan beberapa langkah di belakang Huo Kubing, ia pun berkata, di istana, bahkan caramu berjalan pun begitu hati-hati. Kedudukan kita tak sama, kalau kita sampai terlihat berjalan berendeng pundak di istana, orang akan berbicara yang tidak-tidak. Kulihat bahwa ekspresi wajahnya nampak agak kesal, maka aku cepat-cepat menjelaskan, tentu saja kau tak takut. Sekarang tak ada orang yang berani menentangmu, saat mereka senang mereka akan membiarkannya, tapi saat mereka frustrasi, semua hal akan diungkit-ungkit untuk menjatuhkanmu. Sekarang berhati-hatilah sedikit, menyisakan sedikit jalan mundur untuk dirimu sendiri tak pernah salah. Huo Kubing mendengus dengan dingin, aku sebal melihat sikapmu yang terlalu berhati-hati ini. Setelah ini, kau jangan sering-sering ke istana. Aku tersenyum dan bertanya, apakah akhir-akhir ini kau sangat sibuk? Setelah tahun baru, aku sudah dua bulan tak pernah melihatmu. Ia nampak gembira, dengan bersemangat ia berkata, kali ini aku akan bertaruh besar-besaran, tentu saja harus berlatih dengan baik. Oh ya, sebenarnya apakah kau akan pulang ke Ksiu atau tidak? Aku bimbang sesaat, aku tak tahu. Kau tak tahu. Dia seperti itu, tapi kau. Masih, kau, kau. Seketika itu juga Huo Kubing. Menghentikan langkahnya, dengan wajah penuh amarah ia menunjukku. Dengan wajah muram aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, sekonyong-konyong ia menggeleng, lalu berjalan pergi dengan langkah-langkah lebar, seakan hendak mencampakan semua yang membuatnya tak senang di belakang dirinya, ku lihat bahwa kau ini menyedihkan, minta disiksa. Tapi celakanya aku malahan lebih menyedihkan lagi dibandingkan dengan dirimu, memohon-mohon minta disiksa. Ketika tukang kebun mengaduk-aduk tanah, ia menggeleng-gelengkan kepalanya seraya berkata padaku, sampai sekarang belum bertunas juga, sepertinya sudah mati. Aku akan menanam beberapa tunas baru untuk Anda. Tak usah. Seng tukang kebun bangkit dan berkata, tapi pot bunga ini gundul, tak enak dilihat, bagaimana kalau ku tanami beberapa tangkai bunga poni. Tak usah repot-repot, biarkan gundul saja. Aku berdiri di depan pot bunga sambil tertegun, entah kapan seng tukang kebun pergi, aku tak merasakannya. Saat bayang-bayang condong ke barat, Hanggu berseru memanggilku dari pintu taman, Xiao Yeu, ada tamu terhormat yang datang untuk bertemu denganmu. Aku berpaling untuk melihatnya, ternyata ia adalah pengurus rumah tangga Huo Kubing, Paman Shen. Aku melangkah ke depan dengan cepat, ia menghormat padaku sambil tersenyum, namun aku menghindar, Paman Shen, aku tak bisa menerima penghormatanmu. Ia tersenyum dan berkata, kenapa tak bisa menerima penghormatanku? Kalau bukan karenamu, aku tak akan berdiri di sini dan menghormat padamu. Ada apa? Kenapa anda harus repot-repot kemari sendiri? Paman Shen melihat ke arah Hanggu yang masih berdiri di mulut pintu taman, Hanggu segera menghormat pada Paman Shen dan cepat-cepat pergi. Sejak permulaan musim semi-tuon muda setiap hari sibuk, jarang pulang ke rumah, ia tak bisa pulang, maka ia menyuruh aku menyampaikan pesan padamu, besok di saat fajar ia akan berangkat ke Longxi. Aku menghormat untuk berterima kasih pada Paman Shen, merepotkan Anda saja. Paman Shen memandangku sambil tersenyum dengan amat ramah, dipandangi seperti itu olehnya, sekujur tubuhku terasa tak enak, akhirnya ia minta diri dan pergi. Saat makan malam, Hanggu tak bisa menahan diri lagi dan berkata, pengurus rumah tangga Huo ini bukan orang biasa, kabarnya ia pandai berperang dan juga pandai ilmu sastra, walaupun ia tak punya jabatan resmi, tapi semua orang di istana sangat menghormatinya. Kulihat walaupun watak tuon muda Huo agak buruk, namun perlakuannya padamu sama sekali tak berburuk. Hanggu, makanlah. Dengan sumpit, Hanggu menusuk sekerat daging, lalu menggerutu pada dirinya sendiri, tak mau mendengar kata orang tua, menyesal kemudian, umurmu juga sedikit demi sedikit semakin tua, apakah kau ingin meniru Hanggu si perawan tua ini? Setelah selesai makan malam, aku kembali ke kamarku, lalu duduk tertegur dengan diam seribu bahasa, sepertinya aku memikirkan begitu banyak pikiran, namun tak bisa memikirkan apapun. Setelah duduk seorang diri di kamar yang gelap gulita, dengan meraba-raba aku menyalakan pelita, mencari tungku yang sehari-hariku gunakan untuk membuat teh, lalu menaruhnya di atas api. Dari dalam lemari aku mengeluarkan sebuah kotak bambu, ketika melihat bahwa kotak itu penuh lembar demi lembar kain yang disusun berdasarkan tanggal, tiba-tiba aku tertawa. Kebahagiaan adalah bunga yang mekar dari kehampaan hati, indah mempesona, membuat orang betah di sisinya karena keharumannya. Ingatan manusia dapat menipu, aku takut suatu. Hari aku tak bisa mengingat dengan jelas kebahagiaan hari ini lagi, maka aku menulis semua peristiwa yang terjadi setelah itu, suatu saat ketika aku sudah tua, aku akan duduk di atas ranjang dan membaca kain-kain ini, membaca tentang kebahagiaan, dan terkadang kesedihan diriku sendiri, tak peduli apakah susah atau senang, semuanya adalah jejak kehidupanku sendiri, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih kebahagiaan. Aku mendengar kau berkata, api lentera menyala, kebahagiaan datang, aku sangat ingin tahu, apakah kedatanganku membawa kebahagiaan bagimu. Aku sangat mengharapkannya, tapi sekarang aku tak percaya diri untuk menebak isi hatimu, mungkin aku kembali salah menebak, dan membohongi diriku dengan kebahagiaan yang hampa. Tapi pada suatu hari aku akan menunjukkan semua ini padamu, kau harus memberitahuku, kemarin malam, apakah kau menyalakan lentera untuk menungguku? Ketika aku baru saja melemparkan kain itu ke api, tiba-tiba hatiku terkesiap, aku pun cepat-cepat menariknya keluar, lalu mengibaskannya hingga bunga-bunga api menghilang. Untung saja, hanya sudutnya yang terbakar, sapu tangan itu menjadi agak hitam, namun isinya sedikit banyak masih dapat dibaca. Setelah membakar bagian-bagian yang berkaitan dengan identitas lian, aku memandangi kain-kain yang tersisa sambil tertegun. Setelah lama aku baru mengambil keputusan. Saat itu aku mendambakan agar suatu hari aku dapat membaca curahan hati seorang gadis ini bersamanya di bawah sinar lentera. Sekarang, walaupun tak bisa melihat kembali adegan tertawa bersama di bawah sinar lentera itu, karena aku telah menulis tulisan-tulisan ini untuknya, lebih baik aku memberikannya kepadanya, dan mengakhiri kisah cinta ini. Aku mengambil anting-anting jasper bersepuh emas itu, setelah memandanginya dengan seksama untuk beberapa lama, aku membungkusnya dengan sapu tangan dan menaruhnya di dalam kotak bambu. Pasir kuning tak berbatas, adegan saat pertemuan pertama di YUE Akuan, saat tanganku mengusung pakaian lohulan, bagaimanapun juga tak terpikir olehku bahwa suatu hari aku akan merobeknya dengan tanganku sendiri. Aku mengambil seruling bambuk siang fei, setelah membawanya ke bibirku dan meniupnya untuk beberapa saat. Aku melihat ke seluruh ruangan, aku telah membereskan semua barang-barangmu hingga habis. Kalau saja hatiku dapat disapu bersih seperti kamar ini, semudah membuang barang-barang, mungkin rindu dendam dalam hatiku akan dapat banyak berkurang. Aku berjalan mondar-mandir di depan Wisma Si untuk beberapa lama, sudah lewat tengah malam, aku tak ingin menganggu Paman Si, maka aku masuk dengan melompati tembok. Sebelum mendarat, sudah ada orang yang menyerangku, aku cepat-cepat berkata, Saik Si Ajin Iye U dari Lu Oyu Fang, hendak menemui Jiu Ye. Orang yang menyerangku berbalik dan menghilang di tengah kegelapan, hanya meninggalkan suara tawa yang sayup-sayup. Di matanya aku datang untuk datang berkencam di tengah malam, namun ia tak tahu bahwa orang itu sudah lama patah hati. Pondok bambu gelap gulita, dengan pelan aku menaruh kotak bambu di depan pintu. Setelah berdiri dengan diam untuk beberapa saat, aku meniup seruling bambu. Cinta seharusnya bagai salju putih di puncak gunung, semurni rembulan di tengah awan. Ku dengar hati tuan mendua, maka aku datang untuk memutuskan hubungan. Perjamuan hari ini akan menjadi yang terakhir, esok kita akan berpisah, dengan langkah-langkah kecil aku berjalan di tepi air, air mengalir ke timur dan ke barat. Aku menikah tanpa tangis. Mengharapkan seorang lelaki yang setia, tak berpisah sampai rambut memutih. Titik. Di dalam ruangan lentera menyala, pintu perlahan-lahan didorong hingga terbuka, sambil bertumpu pada tongkat, jiuyai berdiri di ambang pintu. Di tengah kegelapan malam, wajahnya pucat pasti penuh rasa terkejut. Titik. Perjamuan hari ini akan menjadi yang terakhir, esok kita akan berpisah, dengan langkah-langkah kecil aku berjalan di tepi air, air mengalir ke timur dan ke barat. Aku menikah tanpa tangis. Mengharapkan seorang lelaki yang setia, tak berpisah sampai rambut memutih. Titik. Tak peduli kau dan aku telah minum arak sambil mengobrol dan tertawa, bergembira bersama dalam lagu, sejak saat ini, kau dan aku berpisah ke barat dan ke timur, mengalir sendiri-sendiri. Setelah bermain tiga kali, api kemarahan yang berkobar dalam hatiku sedikit meredah, kau pernah berkata bahwa aku tak cocok dengan lagu by TOYN, oleh karenanya aku sulit mengikuti irama lagu itu, hari ini aku paham maksud lagu itu, seharusnya aku dapat memainkannya dengan amat baik, tapi aku lebih suka selamanya tak bisa memainkan lagu ini dengan baik, dan selamanya tak memahami maksudnya. Ketika berbicara sama baik di situ, walaupun telah berusaha sekuat tenaga menahan diri, suaraku masih agak gemetar. Aku mengerahkan tenaga ke sepasang tanganku, dengan suara keras, seruling bambu dalam genggamanku pun patah. Sebelum patahan seruling itu jatuh ke tanah, aku telah melayang ke atas tembok, aku masih berhenti sejenak, namun di belakangku suasana sunyi senyap, Aku menggeleng, lalu tanpa ragu lagi melompat keluar. Hanggu, aku sudah pergi. Ketika aku melihat surat ini kau pasti sangat marah, jangan marah, lihatlah, dahimu berkerut begitu dalam, begitu banyak kerut-kerutnya, kata muanita tak boleh gampang marah, cepat hilangkan keruan di dahimu. Semua rumah hiburan dan rumah bordil di changan, dan rumah-rumah pegadaian yang diam-diam kita buka, semua ku berikan padamu. Ada dua hal yang harus selalu kau ingat, pertama, kau harus mengurus baik-baik para wanita di rumah hiburan dan rumah bordil, kau harus memperlakukan mereka menurut aturan yang berlaku, tapi kau harus bersikap agak longar pada wanita-wanita di rumah bordil dan memperlakukan mereka dengan baik. Kau bokeh tak tahu apa-apa, tapi kau harus mempelajari hal ini, hal pertama yang harus kau lakukan adalah menjaga mulutmu. Kedua, paling baik tutuplah rumah bordil dan pengadaian itu, atau paling tidak tak usah mengembangkannya. Tetap jujur walaupun miskin adalah resep umur panjang. Setelah membaca surat ini, bakarlah. Aku telah menulis surat lain tentang masalah usaha. Aku tahu bahwa perbuatanku ini keras kepala. Sejak masuk ke cangan, aku selalu berusaha sekuat tenaga menjadi orang cangan, selalu menjaga sikap dan perkataanku. Tiba-tiba aku merasa lelah, dan sangat merindukan kehidupan yang kasar diksiu. Aku sudah pergi, mungkin suatu hari aku akan kembali, tapi lebih mungkin tak akan kembali. Oleh karenanya, Hangu, jangan mengkhawatirkanku. Hal terakhir yang kemohon darimu adalah untuk setelah 10-15 hari berlalu, mengantarkan sebuah gulungan ke pengurus rumah tangga Wisma Huwo. Y. U. R. Ksiawahuwo. Aku sudah pulang ke Ksiu. Tapi maaf, tak bersamamu. Saat kau membaca surat ini, tentunya beberapa bulan sudah berlalu. Saat kau kembali dengan membawa kemenangan ke istana, mungkin aku sedang mengejar kawanan domba dengan Lang Siong, tapi mungkin juga aku tak melakukan apapun dan hanya memandangi mentari tenggelam di barat. Kau pernah bertanya padaku, apakah sulur yang saling membelit tanpa henti mirip hidup manusia? Aku sedang berpikir, hidup manusia mungkin memang seperti bunga jingen, namun tak saling membelit tanpa henti, mereka berjumpa dan berpisah, pertemuan dan perpisahan yang ditakdirkan, sulur ini melambangkan suka duka kehidupan manusia. Kali ini aku memilih untuk pergi. Mungkin setelah ini kita tak akan pernah bertemu lagi, aku hanya inginkah selalu baik-baik saja. Y. U. R. Epilog. Di tengah kegelapan malam, ia mengenakan pakaian merah, bagai api yang berkobar-kobar. Mengjiu tahu suasana hatinya buruk, karena biasanya ia tak suka mengenakan warna-warna menyala, tapi saat suasana hatinya buruk, ia selalu berkeras memilih warna-warna yang mencolok mata, seakan untuk memberitahu orang lain dengan warna itu bahwa aku baik-baik saja, aku selalu baik-baik saja, menyembunyikan rasa sedih dan tak berdayanya dalam warna-warna yang menyala. Di matanya pun, terdapat dua kobaran api kecil yang menyala-nyala, pondok bambu yang sepi dan dingin pun menjadi hangat karenanya, mengjiu sangat mendambakan kehangatan itu di sisinya, namun ia tak dapat melakukannya. Perempuan seperti ini, yang datang dan pergi bagai angin, cemerlang bagai api, hidupnya gemilang bagai lembayung fajar, mengjiu ingin agar ia selamanya hidup dengan cemerlang, dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, sama sekali tak hidup dalam bayang-bayang. Mengjiu bertanya padanya, apakah kau ingin punya keluarga, dan ia pun menjawab, ingin, ingin punya keluarga yang ramai, mengjiu pun menginginkannya, namun ia tak kuasa memberikannya padanya. Api yang panas membarang nampak dalam matanya, entah karena cinta atau benci, ketika ia mematahkan seruling bambu itu, hati mengjiu pun hancur berkeping-keping, ketika ia melihat mengjiu di ang seribu bahasa, api di matanya pun padam. Apakah ia begitu membenci dirinya hingga tak mau berkara apa-apa? Akan tetapi, seandainya ia tahu, begitu membuka mulut, dirinya akan dengan egois menahannya di sisinya, tanpa memperdulikan akibat yang akan terjadi, menahannya di sisinya. Sosok merah itu perlahan-lahan menghilang di atas tembok, dengan sekuat tenaga ia menahan diri agar tak membuka mulut. Hatinya amat berduka, rasa manis bercampur amis menyeruak di tenggorokannya, ia menunduk dan terbatuk, tetesan darah merah tua pun menyembur keluar. Terjatuh di atas pakaiannya yang putih, bagai bunga perm di atas salju putih, terjatuh di atas kotak bambu di samping pintu, bagai sekuntum bunga merah di atas bambu hijau. Dirinya yang memang sudah sakit parah, saat ini kembali merasakan nyari yang menusuk hati, dirinya yang memang sudah sulit berdiri tegak pun mencampakkan tongkatnya, lalu duduk di ambang pintu. Ia mengangkat kotak bambu, dengan seksama mengelap bercak-bercak darah segar di atasnya dengan lengan bajunya, namun sama sekali tak memperdulikan bercak-bercak darah di bibirnya sendiri. Helai demi helai kain sutra, hari demi hari yang penuh cinta, ia jauh lebih memahami semuanya dibandingkan dengan dirinya, lebih banyak berpikir dan berbuat, dan lebih jauh melangkah. Ia membaca huruf demi huruf, hatinya bagai terbakar, namun tubuhnya bagai berada dalam rumah es. Apakah dirinya benar-benar pernah memiliki kebahagiaan seperti ini? Fajar telah mulai menyingsing, hari baru akan dimulai, namun ia sama sekali tak menyadarinya, hatinya masih tenggelam dalam kebahagiaan yang gelap dan penuh keputusasaan. Wajahku terasa agak panas, aku menikah saja belum, tapi sudah memikirkan masalah anak. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana kalau seumur hidup ini aku tak bisa punya anak? Setelah berpikir untuk beberapa lama, aku tak dapat menjawabnya, namun saat melihat Yuanyang Peng yang hanya menyisakan warna hijau, Kupikir aku paham bahwa hidup ini sering merupakan suatu proses, tak setiap kuntum bunga dapat mekar dengan semarak, namun asalkan dapat hidup mekar, menyambut sinar mentari, mengantar lembayong senja, serta bermain bersama angin dan hujan, hidup mereka sudah penuh, kurasa mereka tak punya penyesalan. Tubuhnya sekonyong-konyong gemetar, ia langsung terbatuk-batuk. Namun kegelapan dan rasa putus asa sirna dari wajahnya, di matanya muncul sinar gemilang yang jarang terlihat. Tubuhnya yang selalu sakit-sakitan mendadak penuh tenaga, ia menarik tongkatnya dan bangkit, lalu cepat-cepat melangkah maju sambil berseru, cepat siapkan kereta. Mentari merah baru muncul separuh di ufuk timur, lembayong merah jambu memenuhi separuh angkasa, gemilang menyilaukan mata, bagai wajah tersenyumnya. Mengjiu memandangi lembayong fajar dengan sukacita bercampur duka. Y.U.R., Y.U.R., aku benar-benar telah menyepelekanmu, melukaimu dengan amat dalam, namun aku akan menggunakan seumur hidupku untuk menebusnya, sejak saat ini aku pasti sama sekali tak akan membuatmu sedih sedikitpun. Sebelum kereta kuda tiba di Luoyufang, suara keributan sudah terdengar. Hanggu berdiri di depan pintu halaman sambil memarahi para penjaga pintu, kalian semua kepala babi. Apa kalian semua sudah mati? Sehingga tak bisa melihat apapun? Tian Chao melompat turun dari kereta, lalu menyingkap tirai kereta. Begitu melihat Tian Chao, Hanggu segera menutup mulutnya, lalu melangkah maju dan memberi hormat pada Tian Chao. Sambil tersenyum, Tian Chao menariknya hingga bangkit, beliau majikan kami, kepala perusahaan si, beliau hendak bertemu Yeu Fangzhu. Pemuda yang seputih rembulan dan seanggun pohon kumala ini ternyata adalah kepala perusahaan si yang namanya menguncangkan jangan. Hanggu menatap Mengjiu yang berada dalam kereta dengan tertegun, ia begitu terkejut sehingga lupa memberi hormat. Huo Ku Bing yang diberkati langit bagai mentari yang bersinar terik atau pohon cemara, pada mulanya ia merasa bahwa Huo Ku Bing sangat pantas berjodoh dengan Y.U.R., namun tak terpikir oleh Hanggu bahwa di dunia ini ada seorang tokoh seperti Mengjiu, rembulan putih bersih dibandingkan dengan mentari yang bersinar terik, pohon kumala dibandingkan dengan pohon cemara, benar-benar sulit dikatakan siapa yang lebih unggul. Namun Mengjiu yang selalu bersikap lemah lembut kali ini agak tak sabaran, tanpa menunggu Tian Chao menyadarkan Hanggu, ia langsung bertanya, aku ingin masuk untuk menemui Y.U.R. dahulu. Air matu berlinangan di mata Hanggu, dengan penuh penyesalan ia berkata, aku juga ingin bertemu dengannya, ingin menemukan dan memarahinya, dan melampiaskan kemarahan padanya, ia sudah meninggalkan changan tadi malam, dan berkata bahwa ia tak akan kembali lagi. Hati Mengjiu terasa amat nyeri, ia terbatuk-batuk hebat, dan untuk beberapa saat tak bisa menghentikannya. Y.U.R., setelah membaca kain-kain itu, aku benar-benar paham isi hatimu, setelah memahaminya, aku baru sadar betapa dalamnya aku telah melukaimu. Tian Chao segera bertanya pada Hanggu, apa pesan yang ditinggalkannya untukmu. Katanya ia pergi kemana? Di surat yang diberikannya untukku, ia hanya berkata akan pulang ke Xiu. Ia juga meninggalkan sepucuk surat untuk Jenderal Huo, sebenarnya ia menyuruhku untuk mengantarkannya ke Wismahwa setelah 10 sampai 15 hari, tapi karena kesal aku mengantarnya pagi hari ini. Entah apakah dalam surat itu ia menyebutkan hendak pulang kemana. Setelah selesai mendengarkannya, Tian Chao mengayunkan tangannya, menyuruh Hanggu mengundurkan diri. Mengjiu ingin berbicara, namun begitu membuka mulut, ia langsung terbatuk-batuk. Tian Chao paham isi hatinya, ia cepat-cepat berkata, Xiao Yeu tak bisa naik kuda, kalau pulang ke Xiu ia pasti menyewa kereta kuda, aku akan segera menyuruh orang memeriksa kereta-kereta kuda yang meninggalkan cangan, dan mengirim merpati pos ke bandit-bandit Kep Serigala Biru untuk membantu mencarinya, Pamansi pun dapat menyuruh pembunuh-pembunuh yang dahulu hendak menghabisinya untuk membantu kita mencarinya. Jiu Yeu, memangnya kalau Xiao Yeu sudah pulang ke Xiu, kita tak bisa mencarinya? Sekarang yang paling penting adalah memulihkan kesehatanmu, kalau tidak, Xiao Yeu akan sedih melihatmu seperti ini. Sambil memandang ke bawah Mengjiu menung untuk beberapa saat, lalu dengan hambar berkata, beritahu semua istana Dixiu, suruh setiap kerajaan Dixiu mengirim pasukan untuk mencarinya. Hati Tian Chao terkesiap, walaupun Jiu Yeu telah membantu banyak negara Xiu, tapi ia selalu berusaha untuk tak terlibat terlalu dalam, kalau mereka hendak bersahabat dengannya, ia selalu menolak uluran tangan mereka. Setiap negara Dixiu sangat ingin menjalin hubungan dengan Jiu Yeu, jangankan jaringan metu Jiu Yeu yang meliputi seantrohon agung dan kekuatannya yang besar Dixiu, setiap negara Dixiu pun sangat menginginkan senjata buatan Jiu Yeu yang sangat ampuh. Kalau Jiu Yeu minta mereka melakukan sesuatu, setiap negara Dixiu pasti tak akan menolaknya. Nampaknya kali ini Jiu Yeu benar-benar ingin memenangkan Xiao Yeu, akan tetapi, apa yang harus dibayarnya untuk mendapatkannya? Hari masih gelap, namun Huo Kubing telah mengenakan seragamnya, bersiap untuk berangkat. Apakah kau sudah memberitahunya bahwa hari ini aku akan berangkat ke medan perang? Hamba telah secara pribadi pergi ke Luoyufang untuk memberitahu Nona Yeu. Huo Kubing berdiri di mulut gerbang Wisma, berdiri tanpa berkata apa-apa untuk beberapa lama. Saat Fajar menyingsing di ufuk timur, ia diam-diam menghela nafas, agaknya Xiao Yeu lebih suka tinggal di Chang'an. Ia memendam berbagai perasaan dalam hatinya dan melompat ke punggung kuda, seketika itu juga derap kaki kuda pun berkumandang dengan nyaring di jalan-jalan kota Chang'an. Untuk sesaat masalah asmara dikesampingkan, sekarang tugas yang paling penting adalah menyelesaikan operasi militer yang dipandang dengan sinis oleh seluruh negeri ini dengan baik. Sebelum ini ia menggunakan 800 pasukan kavaleri pilihan untuk menembus pertahanan Xiongnu dan merebut kemenangan total. Namun orang masih tak mempercayainya, menganggapnya dirinya menang karena kebetulan, bahkan Kaisar pun masih meragukannya dan tak berani benar-benar menugaskannya memimpin seluruh pasukan. Li Guang sudah berkubang di padang pasir seumur hidupnya namun belum pernah dapat mendirikan jasa besar, maka ia tak dapat diberi gelar adipati, akan tetapi dirinya begitu maju berperang langsung menjadi termasyur di kolong langit, dan diangkat menjadi adipati pada usia 18 tahun, sehingga banyak orang tak percaya dan merasa iri padanya. Kali ini Kaisar memberinya selaksa pasukan berkuda, ia hendak menguji kekuatannya, dan kemampuannya memimpin pasukan besar di kemudian hari. Hanya kalau ia dapat meraih kemenangan, dirinya akan dapat membungkam mulut para pejabat sipil dan militer di istana yang menentangnya. Bahkan Kaisar pun mau tak mau harus mendengarkan pendapat mereka. Dalam hati Huo Kubing percaya bahwa dirinya akan berhasil, atau mungkin lebih tepat kalau dikatakan bahwa kata kalah sama sekali tak pernah muncul dalam benaknya. Asalkan ia bertekad bulat melakukan sesuatu, ia pasti akan berhasil melakukannya, kecuali Kalau mengingat perempuan yang licin, cerdas dan keras kepala itu, Huo Kubing mau tak mau mengerutkan keningnya, pandangan matanya melayang ke arah Luoyufang, di wajahnya yang dingin muncul seolah senyum. Tidak, tak ada kecuali. Dalam hidup Huo Kubing tiada yang mustahil, apalagi dia, setelah menempuh perjalanan dengan cepat selama sehari, saat hendak beristirahat di malam hari, sepucuk surat yang telah dikirim sejauh 800 li lebih pun sampai. Bukan perintah militer, melainkan sepucuk surat yang dikirim oleh pengurus rumah tangga Chen, hati Huo Kubing terkesiap, ia cepat-cepat membuka tabung bambu itu. Matanya berkabut, rasa marah dan sedih bercampur aduk dalam hatinya. YUR, kau sekali lagi menipuku. Dengan tak bergeming ia memandangi kain itu, perlahan-lahan di sudut bibirnya muncul seolah senyum tipis yang dingin. Ini adalah surat pertama yang diberikannya kepada dirinya, tapi pasti bukan yang terakhir. Sekonyong-koyong ia bangkit, lalu memberi perintah pada pelayan yang berdiri di luar tenda, biarkan dua kuda yang paling cepat larinya di barak beristirahat dengan baik malam ini, dan bersiap berangkat setiap waktu. YUR, masa kau lebih sukar dikejar dari bangsek siongnu yang licin dan cepat larinya? Langit gelap menyelimuti bumi dengan diam, di jalan kuno itu hanya terdengar gemadrap kaki kuda. Aku duduk di atap kereta sambil memandang ke arah timur dengan tertegun, kota cangan yang megah semakin lama semakin jauh. Entah berapa lama kemudian, di ufuk timur muncul lembayung fajar, walaupun tipis, namun amat indah, karena mereka, dalam sekejap mata langit dan bumi menjadi berwarna-warni. Perlahan-lahan, setengah angkasa dipenuhi lembayung jingga, memarap bagai api. Mentari merah yang bulat perlahan-lahan terbit dari tengah lautan api itu, dan tak lama kemudian, ia telah mengusir kegelapan yang menyelimuti langit dan bumi. Di kolong langit ini mungkin tak ada pemandangan yang lebih megah dari terbitnya sang mentari. Aku terkesiap melihat pemandangan indah yang tak disangka-sangka itu, rasa sedih dalam hatiku pun banyak berkurang, aku tak kuasa menahan diri untuk tak mengangkat kedua lenganku dan melolong, menyambut hari yang baru. Begitu lolongan itu keluar dari mulutku, kereta kuda terguncang hingga aku hampir terjatuh. Aku berpaling memandang kusir kereta, ia menarik tali kekang kuat-kuat, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya ini kuda terbaik kami, barusan ini entah kenapa kakinya mendadak lemas, sekarang sudah tak apa-apa. Sambil tersenyum aku menggeleng, memberi isyarat padanya agar terus menjalankan kereta. Kalau mendengar lolongan serigala, kebanyakan kuda akan lemas kakinya, untung saja aku hanya melolong sekali saja, kalau tidak, sekarang aku sudah akan makan lumpur. Hari sudah terang, orang yang berlalu lalang di jalan sedikit demi sedikit semakin banyak. Karena tak ingin menarik perhatian orang, aku terpaksa meninggalkan atap kereta, dengan lincah aku melompat masuk ke dalam kereta, lalu duduk di samping kusir. Ternyata seng kusir adalah orang yang bebas sikapnya, melihatku duduk di sisinya, ia sama sekali tak merasa jengah. Sambil mengayunkan cambuk, ia tersenyum dan berkata, kulihat Nona bisa sedikit kungfu, kalau tak suka berdasarkan di dalam kereta, kenapa tak sekalian membeli seekor kuda yang bagus saja? Aku tersenyum dan berkata, aku tak punya kesempatan untuk belajar, sampai sekarang aku tak bisa menunggang kuda. Seng kusir menunjuk Xiaotao dan Xiaokian yang sedang terbang tinggi di angkasa, kulihat Nona cocok memelihara binatang, kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh, Nona pasti bisa menunggang kuda dengan baik. Aku tersenyum namun tak berkata apa-apa. Setelah pulang ke Xiaoku masih tak akan punya kesempatan untuk belajar. Kalau ada kuda yang berani berkawan dengan serigala, aku baru akan belajar. Di sepanjang jalan ke barat, musim semi semarak yang seharusnya dihiasi sungai dan gunung yang tersenyum, serta pohon dan rumput yang rimbun, nampak agak gersang, kadang-kadang nampak gubuk kriot yang telah ditinggalkan penghuninya dan ladang yang penuh semak belukar. Aku pun menghela nafas dengan pelan, di tengah peperangan, yang menderita selalu rakyat jelata. Wajah Seng kusir nampak agak berubah, ia menghela nafas panjang, mau apa lagi? Tahun lalu kami dua kali berperang melawan Xiongnu, lebih dari sepuluh laksa prajurit tewas, entah berapa banyak wanita tua kehilangan putra, dan berapa banyak istri kehilangan suami. Tiga tahun yang lalu kami tertimpa bencana kekeringan, persediaan makanan yang sudah sedikit harus dipakai untuk ransum tentara lagi, untuk mengumpulkan dina untuk berperang. Istana mengumumkan bahwa orang dapat membeli jabatan dan menebus hukuman dengan uang, tapi rakyat jelata mana punya uang? Orang yang sudah menghabiskan begitu banyak uang, kalau menjadi pejabat, apa yang dipikirkannya, memperkaya diri atau rakyat? Yang mati di medan perang selalu rakyat jelata, tapi yang diberi hadiah serta gelar selalu putra-putra pejabat tinggi. Tahun ini kami akan berperang lagi, apakah mereka tahu apa akibatnya? Xiongdu bukannya tak harus diperangi, tapi perang ini ai. Ternyata seorang kusir dapat mempunyai perasaan yang begitu mendalam, dengan heran aku berkata, wawasan paman yang luas membuatku ingin minta pelajaran. Seng kusir tersenyum dan berkata, usiaku sudah tua, tapi aku malu berbicara, terus terang nona, ketika kecil keluarga ku termasuk cukup berada dan aku sempat bersekolah beberapa tahun, sekarang sepanjang tahun aku berpergian kemana-mana dan banyak bertemu bermacam-macam tamu, aku cuma asal berbicara berdasarkan apa yang kulihat, ditambah dengan apa yang diceritakan tamu-tamu itu. Aku bertanya, ketika berada di jangan aku pernah mendengar bahwa di luar kota ada peristiwa orang makan orang, apakah benar begitu? Seng kusir mengayunkan cambuk, kenapa tak benar? Di tahun ketiga Jianyuan, setelah banjir bandang, tak sedikit orang makan orang. Di tahun keenam Jianyuan, dihenan terjadi kekeringan hebat, ayah dan anak saling makan, itu yang terjadi saat tak sering perang. Beberapa tahun ini istana berulang kali mengirim pasukan pergi berperang, untung saja bencana alam tidak parah, kalau tidak, ai. Peristiwa orang makan orang kabarnya hanya pernah terjadi di zaman Kaisar Gaozu pertama kalinya. Menderikan negara, di zaman Wendi dan Jingdi bertakhta tak pernah terjadi bencana seperti itu. Seng kusir tak menjelaskan lebih lanjut, tapi jelas bahwa setelah bertahun-tahun berperang melawan O Xiongnu, rakyat jelata sudah tak kuat menahan beban dan berharap keadaan menjadi seperti di masa pemerintahan Wendi dan Jingdi, dan tak seperti di zaman Hanwudi yang terus-menerus berperang. Aku berpikir sejenak, lalu berkata, ketika Kin Si Hoang mendirikan tembok besar ia memaksa 500 ribu orang bekerja rodi, sedangkan saat itu seluruh penduduk negeri ini tak lebih dari 20 juta orang, di hampir setiap rumah, kaum lelaki harus meninggalkan rumah, suara tangis terdengar di mana-mana. Tapi kalau tak ada tembok besar yang dapat menahan serangan para penunggang kuda Xiongnu yang dalam, sehari dapat menyerang sejauh seribuli dan meninggalkan mayat bergelimpangan di mana-mana, penderitaan rakyat jelata akan sulit dibayangkan. Rakyat jelata sangat membenci pembangunan tembok besar oleh Kin Si Hoang, bahkan sampai mengarang cerita tentang Meng Jiangnu yang menangis hingga meruntuhkan tembok besar, namun beberapa sastrawan menganggap bahwa pembangunan tembok besar adalah bencana sesaat, namun hasilnya dinikmati ratusan generasi, tindakan putra langit saat ini juga seperti itu maksudnya. Dengan terkejut Seng Kusir memandangku, perkataan Nona ini sangat luar biasa setelah tertawa terkekeh-kekeh, ia berhenti dan berkata dengan bersungguh-sungguh, Nona adalah seseorang yang berwawasan luas, kalau begitu aku akan berbicara dengan terus terang. Aku hendak bertanya, orang yang hidup saat ini adalah manusia, orang generasi mendatang juga manusia, kenapa untuk menghindari bencana yang mungkin akan terjadi puluhan atau ratusan tahun mendatang, kita orang yang hidup saat ini harus menderita seumur hidup? Saat Kinsihawang mendirikan tembok besar, penderitaan yang diderita ratusan ribu keluarga, apakah dapat dihapus dengan perkataan beberapa orang sasawan? Bencana sesaat, namun hasilnya dinikmati ratusan generasi mudah sekali dikatakan, tapi kalau putra mereka sendiri dipaksa membangun tembok besar dan setelah itu mayatnya terkubur di dalam tembok besar, apakah mereka bisa berkata demikian? Kalau putri mereka bersedih kehilangan suami, apa yang akan mereka katakan? Kalau sejak kecil mereka kehilangan ayah, dan bahkan kuburnya untuk disembahyangi pun tak ada, apakah ia masih akan berkata demikian? Aku hendak menyangkal perkataannya, namun dalam benaku tak ada satu katapun. Setelah terdiam untuk beberapa lama, aku baru berkata, perkataan paman masuk akal, orang-orang itu dapat berkata demikian karena kedudukan mereka tinggi, dengan nyaman dan puas diri mereka melihat penderitaan orang lain dari kejauhan, oleh karenanya mereka merasa berpandangan luas, tapi sebenarnya tumbuhan hanya punya satu musim gugur, dan manusia hanya punya seumur hidupnya, tak ada yang punya kekuasaan untuk memutuskan bahwa mereka harus dibinasakan. Akan tetapi kaisar tak bisa tidak harus menyerang Xiongnu. Apakah paman tahu bagaimana Sanyuk Xiongnu melecehkan permaisuri lu? Sedikit, kata orang-orang di pasar, tak lama setelah kaisar Gauzu meninggal dunia, Sanyuk Xiongnu menulis sepucuk surat kepada permaisuri lu, katanya, karena kau sudah menjanda, dan, aku kebetulan seorang duda, lebih baik kita melewatkan hari-hari kita bersama saja. Aku mengangguk, pohon punya kulit, manusia punya muka, rakyat jelata saja kalau dihina seperti itu akan berkelahi, apalagi seorang permaisuri pemangku negara. Akan tetapi saat itu dinasti Han lemah, di istana tak ada jenderal besar, maka permaisuri hanya bisa menahan hinaan itu dan setelah itu mengirim seorang putri untuk dinikahi Seng Sanyu. Sejak kaisar Gauzu naik takhta sampai sebelum kaisar yang sekarang memerintah, perdamaian sementara untuk rakyat jelata harus ditebus dengan pengorbanan wanita-wanita muda berwajah jelita. Kenapa mereka harus menderita seperti itu? Sebelum kaisar naik takhta, setiap tahun dinasti Han harus membayar upeti yang memberatkan, upeti itu adalah hasil jerih payah rakyat jelata, atas dasar apa bang Seng Sionglu dapat menuai tanpa menabur? Apakah lelaki-lelaki Han kita lebih lemah dibandingkan mereka? Sehingga kita harus menerima dianiaya oleh mereka? Di dunia ini ada perbuatan yang tak bisa tidak harus dilakukan, sekalipun tahu akan menimbulkan korban jiwa atau membayar harga yang mahal. Untuk beberapa lama Seng Kusir tak berkata apa-apa, lalu menghela nafas dengan berat, aku sudah tua, seandainya saat muda aku mendengar perkataan nona ini, jangan-jangan aku akan langsung mengikuti Jenderal Wei dan Jenderal Huo menyerang Sionglu. Rakyat jelata banyak mengerutu tentang kaisar, tapi jasa raja-raja di zaman musim semi dan gugur dipuji orang sekarang, keuntungan dan kerugian suatu tindakan memang tak dapat langsung diketahui. Aku melelekan lidahku, lalu tertawa dan berkata, Paman, jangan kena bujuk olehku. Sebenarnya, kadang-kadang aku merasa perkataanku itu benar, namun kadang-kadang juga berpikir sebaliknya. Hari ini aku berkata demikian karena Paman mengemukakan pendapat lain, oleh karenanya aku tak bisa menahan diri untuk tak mendebatnya, seandainya Paman mengambil posisiku, jangan-jangan aku akan mengambil posisi sebaliknya. Seng Kusir melecutkan cambuknya dengan nyaring, ternyata memilih kuda terbaik membawa keuntungan yang tak terduga. Tempat yang ku kenal dengan baik hanya gurun utara dan selatan, Xiu serta Chang'an, kalau dapat mendengarkan orang yang sudah berkelana di mana-mana seperti ini berbicara tentang dunia, di sepanjang jalan ini aku sama sekali tak akan kesepian. Jalan terdekat ke Dunhuang adalah dengan terlebih dahulu melewati Longxi, lalu melewati Xiu Tu dan Zhang Ye, dengan demikian kita akan tiba dalam waktu sebulan. Sambil mencambuk kuda, Seng Kusir menerangkan, Begitu mendengar kata Longxi, aku langsung mengambil keputusan, tak peduli apakah jalan itu paling dekat, aku tak akan melewatinya, apakah ada jalan yang tak lewat Longxi? Ada, ke utara dulu, lalu memutari Longxi sampai ke Liangzhou, lalu baru menuju Dunhuang. Lewat jalan ini lebih lama dua atau tiga hari. Paman, kita lewat jalan itu saja. Akanku tambah upahmu. Seng Kusir tersenyum dan menyanggupinya, Baiklah, kita akan mengambil jalan itu. Saat tiba di Jingzhou, hari sudah gelap, aku pun mencari sebuah penginapan yang bersih untuk bermalam, syaratku untuk sebuah penginapan sangat mudah, aku hanya minta penginapan itu mempersiapkan air hangat dan bak untuk mandi. Hari-hariku dicangan sangat nyaman, setelah tiga hari di jalan, aku merasa tubuhku amat kotor, sangat tak enak. Setelah menganti air dua kali, aku baru dapat menikmati kehangatan air dengan nyaman. Di luar kota jangan banyak sumber air panas, setelah ini tak akan ada metu air panas untuk berendam lagi, metu air panas di Wismaking itu tak boleh dipikirkan lagi, tak boleh dipikirkan lagi, aku harus melupakan segalanya di jangan. Aku merasakan angin dingin bertiup masuk, di balik sketsel pintu terlihat sedikit terbuka, adik bisu, beritahu adamu untuk tak usah merebus air lagi, di sini masih ada satu tahang air yang belum terpakai. Pintu kembali menutup tanpa suara, aku mengambil ikat pinggang sutra berhiaskan bola-bola emas di sisiku, lalu melontarkannya untuk mengaet tahang air panas di samping sketsel, tapi setelah ku lempar, kenapa aku tak bisa menariknya kembali? Aku merasa agak heran, tersangkut pada benda apa ikat pinggang itu. Aku ingat dengan jelas bahwa aku telah menyuruh si adik bisu untuk menaruh tahang air itu di samping. Sketsel agar mudah ku ambil, kenapa ikat pinggangku bisa tersangkut seperti ini? Aku yakin tak salah sasaran. Apa boleh buat, aku tak bisa bermalas-malasan dan terpaksa bangkit untuk mengangkatnya. Aku berdiri di tengah bak mandi dan masih dengan tak puas menarik-narik ikat pinggang itu, tapi aku masih tak bisa menariknya kembali dan sketsel itu malahan terjatuh dengan suara berdebam. Sekujur tubuh wo kubing terbalut jubah hitam, ia berdiri dengan tegak, tangannya mengenggam bola-bola emasku, wajahnya dingin menyeramkan. Karena amat terkejut, aku terpana, lalu segera bereaksi, ah, aku menjerit seraya kembali masuk ke dalam bak, tadi aku merasa airnya agak dingin namun sekarang aku justru merasa tubuhku panas membara. Untung saja aku telah memilih bak mandi yang paling dalam sehingga tubuhku yang terendam air sama sekali tak terlihat. Aku mengawasinya dari dalam bak, dari awal sampai akhir ekspresi wajahnya sama sekali tak berubah, sepasang matanya menatapku tanpa berkedip. Kalaupun berada nun jauh di angkasa, hawa dingin dari sepasang metu itu masih akan terasa menusuk. Rasa jengah sekaligus marahku sirna diusir oleh tatapan matanya yang dingin. Kali ini ia benar-benar marah, oh tidak, tepatnya amat sangat murka. Kalau musuh semakin marah, diri sendiri harus semakin tenang, dan pada saat musuh berada di atas angin, lebih-lebih lagi. Tak boleh membuat musuh murka, kalau tidak, tulang belulangku entah harus dicari di mana. Aku menelan air ludah dan memaksa diriku tetap tenang, sambil tersenyum aku berkata, jangan terlalu merendahkanku, dalam keadaan seperti ini, seharusnya kau bereaksi seperti lelaki biasa, misalnya, dengan memandangku dengan penuh nafsu seperti seorang rendah, atau jelas-jelas ingin melihat tapi berpura-pura alim dan mengintip dengan sembunyi-sembunyi. Ekspresi wajahnya tak berubah, untuk sesaat ia menatapku dengan dingin, lalu sekonyong-konyong mengangkat bola-bola emasku dan melemparkannya ke kepalaku, aku tak berani menangkisnya dengan tangan kosong, maka dengan sebat aku mengambil sehelai pakaian yang berada di sampingku, lalu melemparkannya ke arah bola-bola emas itu, di udara dengan amat cepat. Pakaian itu berkelebat membentuk huruf dan membuyarkan tenaga yang dipakai huo kubing untuk melontarkan bola-bola itu, kalau kekuatan tenaganya sebanding dengan rasa marahnya, kali ini ia benar-benar marah. Setelah menangkap bola-bola itu, tiba-tiba aku sadar bahwa pakaian yang kupakai untuk menyambut bola-bola itu adalah pakaian dalamku, sekarang aku tak bisa berpura-pura kalem lagi dan cepat-cepat menjejalkan pakaian dalam itu ke dalam bak, tubuhku sendiri pun ikut menyusup ke dalamnya. Airnya sudah sendingin es, namun bajuku berada di sebelah sana dan tak dapat kupakai. Aku hanya dapat menyandarkan kepalaku di bibir bak, mataku jelalatan ke sana kemari, dengan memohon-mohon memandang huo kubing. Dengan sinisya berkata, kau menyuruhku untuk bereaksi seperti seorang lelaki normal, tapi kenapa kau sama sekali tak bereaksi seperti seorang wanita normal yang dipergoki seorang lelaki ketika sedang mandi?